Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya saya telah berbincang-bincang dengan Bapak Mulo Banjar Nahor, selaku sound engineer pastor mengenai pengolahan audio dengan menggunakan rangkat sound system yang digunakan dalam ibadah di gereja kita. Untuk bisa menghasilkan suara yang baik dan berkualitas, maka diperlukan standarisasi, yakni memenuhi kriteria bagus, berkualitas, dan canggih akan setiap elemen sound, misalnya mixer audio dan peralatan sound system yang digunakan. Saya akan tunjukkan kepada Anda salah satu alat sound system yang dimiliki gereja kita, yakni sebuah mixer audio dengan sistem digital. Mixer gereja kita termasuk salah satu mixer kelas papan atas yang dilengkapi dengan kemampuan teknologi tinggi. Mixer tersebut mampu menampung 48 channel input, misalnya microphone, instrumen, musik, dan lain-lain sebanyak 48. Lalu mixer ini memiliki digital sound processing atau kemampuan mengolah suara seperti compressor audio, gate, equalizer, reverb yang dapat diatur untuk menghasilkan suara terbaik, cernih, dan enak didengar. Artinya mixer ini tidak perlu lagi menggunakan alat tambahan eksternal yang lainnya dalam proses mengolah suara sebagaimana diperlukan pada mixer analog. Bidang pelayanan sound system untuk kalangan gereja kita, mixer tersebut sudah tergolong bagus dan mumpuni, atau dapat dikatakan terstandarisasi. Tapi saudara, rupanya untuk menghasilkan suara terbaik, setiap sistem yang masuk ke dalam mixer tersebut juga harus distandarisasi. Misalnya, mikrofon, alat musik, kabel konektor yang digunakan, bahkan tata akustika, ruang, ibadah, hingga sumber daya manusia yang terlibat seperti singer, pemain musik, dan operator sound system juga harus distandarisasi. Itu sebabnya gereja melakukan audisi dengan tujuan standarisasi para pelayanan altar tim Praise and Worship-nya. Jika peserta lolos tahap audisi itu, berarti mereka mencapai standar yang ditetapkan oleh ketua Yesa Ministri, dan mereka boleh terlibat dalam pelayanan Praise and Worship. Saudara, tidak hanya dalam bidang sound system dan musik saja, standarisasi juga terdapat dalam kerohanian orang percaya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jika dalam bidang sound system dan Praise and Worship, ada standar minimal yang artinya perangkat sound system dan musik, serta tim Praise and Worship-nya tidak harus sempurna, minimal mereka mencapai target yang sudah ditentukan. Sebaliknya, standarisasi dari Allah itu sempurna. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus hidup kudus tanpa ada satu dosa pun. Oh, celaka. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup kudus suci dan bersih dalam seluruh hidupnya. Kita adalah manusia daging yang punya kecenderungan berbuat dosa dan memuaskan kedagingan. Maka firman Tuhan berkata, kita harus binasa dan mati selama-lamanya. Celakalah kita. Tapi terpujilah Allah oleh karena kemurahannya, dia telah merencanakan penebusan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk melaksanakan rencana Allah melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Dan pada saat Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan akan memberi kita roh kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi Allah merencanakan, Yesus Kristus melaksanakan rencana karya penebusan dan roh kudus diberikan kepada kita untuk memastikan rencana Allah dan karya Kristus tergenapi di dalam seluruh hidupan kita. Roh kudus akan bekerja dengan aktifnya, memurnikan kita, mengajar serta membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Roh kuduslah yang akan membimbing dan memimpin kita untuk hidup benar, mematikan kedagingan dan keberdosaan, hingga kita hidup kudus sama seperti Allah, itu kudus. Efesus 1 ayat 14 mengkonfirmasi kebenaran ini, bahwa roh kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur karena engkau mengarunikan kepada kami roh kudus untuk memastikan segala karya dan rencana Allah, penebusan karya Yesus Kristus tergenapi dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbing dan pimpin kami untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Ini doa dan harapan kami, demi nama Yesus Kristus. Amin. Kami mohon Tuhan bimbing dan pimpin kami. Kami mohon Tuhan bimbing dan pimpin kami. Kami mohon Tuhan bimbing dan pimpin kami.